Terus Nah Godaannya sekarang Ini yang paling menarik Godaan Oke ya Yang pertama Orang yang Berilmu Bukan ilmu agama ya Ilmu lahir Itu biasanya Godaannya adalah Alam materi, dunia Orang yang ilmunya level syariat Itu godaannya keduniaan Biasanya Istrinya nambah Atau Kekayaannya dobel Atau Ngaji pakai tarif Atau macam-macam Ini godaannya orang berilmu yang Ilmunya masih syariat Syariah ilmu ya Bukan syariah fakultas Jadi syariat Ilmu lahiriyah tadi Itu biasanya digoda oleh materi Kalau Orang levelnya Di atasnya dikit Menyebutnya Ahlul hikmah Orang pinter Godaannya adalah Alam malakut Alam malakut ini Alam rohani Nikmatnya ilmu Nikmatnya Yang gitu-gitu Biasanya sering menjebak Yang rohaninya Kalau Orang setengah jalan Sufi Itu kan juga masuk Orang bijaksana Itu biasanya godaannya Karomahnya Bisa apa dikit Sudah bangga Sudah sombong Baru ngerti dikit Baru ngeji satu dua kali Ngerti apa-apa Merasa Wispu Inter Nah itu godaannya Orang bijak Jadi Biasanya tergoda oleh Alam malakut Dunia abstrak Dunia metafisik Kalau ada orang lain Ah itu orang Levelnya masih materi Ilmunya masih ilmu duniawi Ilmu kulu Ilmu akhirat Ilmu ku Ilmu metafisik Filosofat Kelas tinggi Dan seterusnya Itu godaannya orang pintar Godaannya ahli Hakikat Itu sifat-sifat ilahiyah Membanggakan dirinya sendiri Puh aku kok bisa kayak gini ya Oh berarti ini rasanya ekstase itu Orang lain belum ngalami Aku sudah ngalami Itu godaannya sudah Terjatuh dalam Kesombongan Kebanggaan diri Sama Jatuhnya juga pada Egonya Jadi yang satu Dikoda oleh materi Yang satu Dikoda oleh Metafisik Alam malakut Dan yang satu Dikoda oleh Sifat-sifat ketuhanan Sifat ilahi Jadi orang baik Terus kagum Kok bisa ya Aku sedermawan ini Oh itu Itu penyakit sudah Tidak nyangka loh aku Bisa sholat malam rutin sekarang Kok bisa ya aku ikhlas gini Semua harta aku tak kasih Ada temen aku tak kasih Itu penyakit Itu godaannya Para saling Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya Saat itu juga dia mandek Mandek itu apa Ya berhenti disitu dia Yang sariah Orang berilmu Berhenti di materi Para pejalan kaki Para Filosof Ahli hikmah Berhenti di alam malakut Dan ahli hakikat Yang sudah puncak Berhenti di alam Sifat-sifatnya ilahi Semuanya belum nyampe Berhenti disana Tidak bisa meneruskan langkah Maka Hati-hati Dengan jebaan-jebaan ini Kalau kita sedang Di tengah jalan Sekarang hati-hati Saya tidak tahu Kita ada di level mana Jangan-jangan level yang paling bawah Juga belum Kodaannya lebih dasar lagi Beli ilmu saja belum Itu Sudah kodaan macam-macam Semuanya hampir jadi kodaannya Ya kan Jadi hati-hati Para pejalan Itu kodaanmu Kalau kamu terkoda Berarti kamu mandek Tidak mendekat lagi Sama Allah Berhenti disitu Baru Melakukan suluk sebentar Terus merasa Allah itu Selalu nolong aku Ada apa-apa dikit Selamat aku Ada polisi maurazia Itu loh Selamat tak bacain Solawat aja Polisinya gak liat aku Ya kan Sering kan kayak gitu Kamu Nah Itu kodaan Itu jebakan Biasanya orang yang Sudah merasa Wah Allah itu Berarti masih Sayang padaku Jadi aku selamat terus Berarti dia mandek Bandingkan dengan Orang belum Saya ragu-ragu ini Allah sayang Bener apa enggak Ya padaku Jangan-jangan Aku selamat dari polisi Ini ujian Aku itu jelas-jelas Salah loh Kok sama Allah Dibiarin gak ada hukuman Gak dicegat polisi Itu orang yang waspada Ya biarkan Ketangkep polisi Balang bayar Bayar itu kan Punya uang Kalau gak punya uang Kan ya sudah Paling sidang Sidang kan juga Ada hukuman Hukuman kan ya Tergantung Uang orang Bayar itu kan Kalau punya uang Kalau gak punya uang Kan ya sudah Gak bisa bayar Oke Paling hutang Nanti di penjara Bapak makan gratis Lumayan Oke Itu godaannya Para pejalan